Kita bertemu lagi dengan hero yang bernama Tamus ini guys ya Kalo diliat-liat ini Tamus kayaknya karirnya lagi lumayan naik gara-gara di M5 waktu itu lumayan sering dipik kalo gak salah Ya Tamus juga emang masih lumayan kuat sih kalo landing cuman gak tau juga guys ya Kalo dari hero power ya Menurutku kayaknya Tamus bisa sih ngalain Yuzhong di early guys Soalnya dia bawa vengeance ini ya Dan vengeance itu salah satu spell yang bisa nge-counter Yuzhong Karena kalo pas pasif kalian aktif terus si Tamusnya pake vengeance itu damagenya bisa mantul ke kita sendiri deh Jadi ya agak hati-hati aja lah lawan Tamus ini ya Ya waktu itu juga kalo gak salah ada yang request lawan Tamus tapi aku lupa siapa namanya yaudah Gak apa-apa santai dulu deh Awal-awal masih seperti biasa guys ya Dan kita mode bantuin buff merah temen kita yang asberapa itu nih Caranya cukup simpel ya Tinggal skill 1 Set langsung kita menuju lane guys ya Kita ambil rumput atas karena lebih enak Tapi ada Tamus gak? Gak ada guys ya aman Palingan Tamusnya nah itu dia nih guys Ini guys kalo mau ngalahin Tamus Caranya tuh kalian fokus ini ya Fokus keliminannya dulu Nah kalo dia telat Dapet level 2 Wih gak jadi gak jadi sabar nih sabar ya Gak jadi leka lah kita Sampir mati lah ya Ini nice Sedara kita nambah lagi sih Tantar Tantar Ini kita tinggal stuck-in ke minion mati harusnya dia Skill2nya set Terus ke satu Nah mantap loh ya Untungnya dia gak balik guys Tadi tuh hampir aja dia mati guys ya Ya intinya kalo Level 1 hati-hati guys ya sama Tamus Tadi kita emang dapet level 2 duluan sih Tapi kebetulan tamusnya juga langsung clear minion ya Kalo misalnya tamusnya malah fokus nge-cita Udah, sambo bentar Dia sikat, set Nah Goce-goce dikit deh Nah, itu harusnya sambo-nya mati sama Joy guys ya Udah mati deh Alamak, sambo-nya kabur guys Oh, dikejar, dikejar sama Joy Satu tuker satu Eh, maju lagi nih Nah, mati lagi nih kita pun Nah, mantap sekali Leah Nice, kita berhasil bunuh si tamus 2 kali Kalo begini sudah enak sekali guys Tapi ini ada tipsnya guys ya Tips secara supaya kalian selalu menang di early-nya guys Menang di early-nya tuh yang bener-bener early di minute 1 Caranya tuh kalian praktekin yang tadi guys ya Kita langsung fokus ke minion Dan kalo misalnya kalian udah Dapet level 2-2an nih Nah, itu kemungkinan kalian menangnya jadi Lebih gampang guys ya Nice, mumpul-mumpul Sikat, oke Tengah dulu, tengah dulu Alamak, diflameshot li Mati gak? Oh, tidak mati guys ya Sabar-sabar bang, itu bunuh dulu Sapi kurbannya itu bang Oke, kita bunuh guys ya Dia belum level 4 Nah, mati lagi dia guys Kasian sekali Tamusnya sudah mati 3 kali guys ya Ini juga canggih Dia agak meresakan Canggih-canggih kayak gini Biasanya dia kerjaannya nyuri buff guys ya Jadi kita harus berhati-hati guys Kalo misalnya canggih yang lagi hilang dari map itu Kalian rajin-rajin ngecek buff temen kalian guys ya Karena bisa-bisa dicuri guys Soalnya canggih kalo pake ulti dia nyuri buffnya cepet kali Waduh, diflipkan lagi Retreat, nah mantap Mantap sekali li Bino, Franco, Franco, Franco sudah tidak ada ulti dia Tapi sabar ini, ini sapi kurban meresakan guys ya Oke, oke, awas dia ulti dia mau ulti Kalo si Thomas Lagi ulti itu dia basic attack-nya lebih cepat jadinya guys Jadi agak hati-hati aja sih Was, was, oke Sama kalo gak salah si Tamus ini dia Ada true damage-nya ya Kalo gak salah guys ya Eh, mati lagi nih Nah, mantap sekali li Tapi kalo salah yaudah, bantu koreksi aja guys ya Tapi kalo emang beneran Dia ada true damage-nya Ya Ya, kayaknya beneran ada true damage-nya sih Kalo gak salah dari pasifnya ada Kayaknya guys ya, gak tau juga Tapi ya True damage-nya itu sih menurutnya yang bikin sakit guys ya Biasanya dia kan juga bikin item corrosion tuh Canggih, cangih, cangih Eits Kejar, cangih Tuh, gak mati sih Dia ada suit Nah kan Langsung berhenti pasif kita li Ini kalo Kalian mau counter Tamus Saranku sih langsung bikin dominance guys ya Dominance ini Udah paling bagus lah buat counter Tamus Gara-gara Dominance bisa ini Nge-counter regen-nya Tamus Sama ini ya Sekalian kalian Ini Buat Lambatin basic attack-nya Tamus Soalnya Tamus kan ini Termasuk hero yang Lumayan ngandelin basic attack lah Biar Pasifnya nyala terus itu loh Yang pasif yang true damage-nya itu Nah kita udah jadi ini Ini kita bikin warx dulu guys ya Kenapa bikin warx bang? Karena ini musuhnya tebal-tebal guys Jadi lumayan enak kalo pake warx Kita tantang lagi nih Sapi turban yang gak seberapa itu Oh santai bro Santai Alamak Kok gak dikencingin guys? Udah mati lah Asam juga nih cangihnya guys ya Bang lu terima dikencing-kencingin gitu Sama cangih ya bang Oh tidak terima kita guys ya Mari kita incar cangihnya ini Sampai ujung dunia guys Kita masih Eh gak sih ultinya gak ada Tapi santai guys ya Santai guys ya Nanti kita akan tunjukkan kekuatan Agar kita gak seberapa itu guys Sampai cangih mati Oh kan Cangih ini apa ya Agak susah juga Kalo mau nunggu mulai Dia larinya tuh cepet kali guys ya Gara-gara ada shield-nya itu juga Yang lumayan ngeselin Oke oke Oh ini cangihnya nih Ini dia nih Coba bang Tunjukin cara lu ngincer cangihnya Gak seberapa itu bang Oke Langsung saja kita keluarkan semua ini Sikat Nah Nah Mati dia Mati dia Nice 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 Nafsu dikit tidak ngaruh guys ya Kita Untungnya kita tidak mati loh Bawahnya Semoga saja tidak dipus guys ya Sabar dulu Oh tamu saya di mate Aman Aman Santai saja loh Santai saja Ini palingan buildnya kita bikin jadi 2 damage lagi guys Saya gak tau kenapa ini Gara-gara Aku sekali nyoba build 2 damage Jadi lumayan ketagihan guys ya Tapi gak selalu juga sih Kalo misalnya emang timku Kondisinya lagi Kalah Dan membutuhkan seorang X-Planer yang bisa nebe Kita buildnya Satu damage saja sih Cukup guys Oh Ngamu dia Ngamu dia Bang Dia ngamu bang Oke oke Nah Tidak berani deh guys ya Santai Santai Kalo war X kita sudah jadi ini makin enak lagi deh Karena kita punya 2 damage Yang bisa nembusin tamusnya itu guys ya Ini ada Sambo Dia ngedas Oke Kita sabarnya ambil X-P Oh Canggih Canggih Awas Awas Nice Sambo 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 Tabut kan dia Wah Tabut ya guys Oke oke Tabut Tabut Tapi ini one-one nya kenapa dibawa guys ya Dan atasnya gak ada yang jaga bang Iya bang Gak ada yang jaga guys Ini one-one nya Rotasinya sepertinya terlalu jauh ya guys Sampai lupa dengan lainnya sendiri Tamus 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 Bunuhkan ini Kurbankan Kurbankan Set Sini lo Sini lo Tak bisa guys ya Back dulu Back dulu War X kita sudah jadi sini guys ya Selanjutnya kita Bikin ini guys Hunter Strike Kalau udah jadi Hunter Strike Gimana bang Yaudah Sisanya langsung item defense guys ya Jangan banyak-banyak bikin damage ke Yuzhong Karena kurang monster guys Oh Belum jadi Oh Baru jadi guys Udah lah War X kita baru jadi Sekarang kita baru bikin ini Hunter Strike Tunggu 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 Waduh Ditarik Arlot Arlot Nah Ngumpul-ngumpul ini Sikat Eh Kena dua doang Tidak apalah Franko Flicker ya Franko Flicker Oke oke Kita belum ada ulti guys Jadi sabar Tidak bisa digasin dulu Cangihnya sudah kencing Aman si turtle nya Gak Dipanggap Dan bawah kita juga aman Tamusnya masih mati guys ya Bersabar Bersabar Ini ada Sambu Ada Sambu Ini ghibah biru guys Tapi oh Nah kan mau narik Franko Flicker Cicilkan terus Cicilkan terus Wah Maju-maju deh guys Nah Salah ini dia Salah Sikat deh guys ya Oke Nah Mantap sekali deh Bang Incar canggih ya bang Incar canggih ya bang Oke Sini loh Waduh Gak mati deh guys Sabar dulu guys Sabar Sabar Nanti kita lain kali Incar si bocil satu itu guys ya Ini ini Tamus Tidak berani deh guys Tapi Tamus ini Kalau Misalnya dia lagi snowball Juga lumayan ngeri guys ya Bukan lumayan sih Emang ngeri banget guys Kalau misalnya kalian Kalah early itu Waduh Jangan sampai guys ya Usahakan di early game Kalian jangan sampai Mati sama Tamus guys Karena kalau dia mati Itu nanti dia bisa Bisa snowball guys ya Dan kalau udah snowball itu Mengerikannya minta ampun deh Jadi berhati-hati aja Sama Tamus satu ini guys Waduh One-one nya di all in Sabar sabar Kita belum ada ulti Tapi Coba kita bantu dikit-dikit Incar siapa bang Incar Agak jauh guys Bentar guys Canggih 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 tidak mati Awas Perangku nari Ada Ada Tamus Bagi ini warnanya Oh bisa sih Bisa sih Nah Madu nih Sikat Oke Oke HP ku ngeframe Buset Bang HP lu kok ngeframe Bang Gak tau guys Wah bahaya nih guys Kalau HP kita ngeframe ini Bisa-bisa kita Tidak bisa main emel lagi Tapi doakan Semoga HP kita masih Baik-baik saja guys Oke ini kita bisa dapatkan Atas Kita bikin oracle Saja guys ya Kenapa lu Suka banget bikin oracle Bang Oracle itu enaknya Ini guys Yang pertama ada Cooldown reduction 10% Lumayan buat Yuzhong Yang kedua Bikin regen pasifnya Yuzhong ini Semakin kencang Tapi kalau Buat Canggih sih Sebenarnya yang paling bagus Bikinnya Waduh ditarik lagi Santai arrow Santai arrow Kita selamatkan Arlott Waduh Waduh kita terlalu jauh Kita terlalu jauh Wah mati kita asum juga Oke Gak pampah Oh iya Kalau buat lawan Canggih Lebih disarankan Senaranya bikinnya Radian guys ya Ini build Oracle ini Gak harus ditiru guys Ini karena aku emang Sudah terbiasa Eh ya kasih Sudah Ya sudah kebiasaan Bikin oracle aja guys Sudah karung nyaman Tapi kalau kalian bikin Radian Itu gak salah guys ya Malah itu Senaranya yang paling bener guys Kenapa bikin Radian Kalau lawannya Canggih bang Karena Canggih ini Hero yang ngepok guys ya Bukan hero yang ngeburst Kalau yang ngepok itu Maksudnya apa sih bang Ngepok itu yang Yang ngicil-ngicil gitu guys Jadi kayak Damagenya itu geli Tapi kalau gelinya itu kelamaan Jadi sakit Nah itu ngepok guys ya Makanya itu cocoknya Itu cocoknya dibikin buat Eh cocoknya kalian pake Radian Sedangkan kalau Damage magic musuhnya ngeburst Kayak ada Kadita Ada Edora Siapa lagi ngeburst ya Ya pokoknya hero-hero semacam Itulah Itu cocoknya Pake Athena guys ya Terus oracle ini cocoknya Buat lawan apa bang Menurutku oracle ini Gak cocok buat Apa ya Gak cocok buat Duanya guys Jadi kayak Tengah-tengah gitu Ntar kita bantukan dulu Arot 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 jangan mati Nice Wah malaku yang mati Aku Arotnya mati juga Awesome Kayaknya kalau kita bikin malef Ini sesat juga guys Bikin immortal saja ya Tadi maunya aku Sempat bikin 3 damage Tiba-tiba kepikiran Gara-gara Anggurku kondisinya Udah lumayan menang banget Tapi ada juga Kalau dilihat-lihat lagi Ini kondisi kita Tidak terlalu menang juga guys Masih bisa di comeback Ini sama musuhnya Ini masalah utamanya Di Bruno sih Menurutku ya Brunonya sakit banget deh Soalnya ini Ini kurangnya kalau Kita bikin 2 item damage Ini item defensenya Slotnya kurang guys ya Kita cuma bisa bikin Domi doang Dan kan kalau Buat counter Bruno ini Lebih enaknya bikin Domi sama Blade Armor guys ya Domenya itu buat Ini Ngurangi life stealnya Bruno Sama Besik Apa sih Attack speednya Waduh Kalau Blade Armor itu Buat counter criticalnya Bruno kan juga Termasuk Marsman yang Ngandalin critical tuh guys Jadi enak lah Kalau pakai Blade Armor guys ya Tapi bersabar dulu Ini Tim kita mati Satu persatu Kayak gini bisa di comeback Jadi kita harus berhati-hati Guys Disini guys Oke 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 Ingat guys ya Kalau bisa kita bunuh Si Waduh rame banget Ini Sama ya Waduh Waduh alamak Jangan bisa gerak Masalah Masalah guys Jadi guys Dimasih ini sorry guys Banyak bloonder kita guys Waduh Tim kita itu rata juga Waduh Yang tadi itu Terusah ditiru guys Yang tadi itu Terlalu pede aku guys Apakah lu akan ke comeback guys Waduh Gimana guys Apakah kita akan ke comeback Tapi kalau misalnya Kalian nonton video ini Di upload Ya harusnya Kalian tau lah Endingnya gimana guys ya Tapi Sabar dulu Sabar dulu Ini kita juga belum tau Maksudnya Apakah dia Bisa beneran Nge comebackin kita Tapi jangan guys ya Kita jangan mau menyerah Semudah itu deh Masalahnya ini Udah Udah lumayan Kita ngekill 10 guys ya Masa Ke comeback guys Oke Ada Lord Iya bang Iya bang Bentar lagi ada Lord guys Kalau bisa jangan mati dulu guys ya Salahnya nih Lord kuning juga deh Jadi Kalau bisa dikontes guys Kalau masih Lord ungu Gak dikontes Waduh Joy Joy Waduh Mati Joynya guys Waduh Bahaya nih Gak bisa nih Kalau gini Yaudah sih guys Gak bisa dikontes Sabar Sabar Kenapa gak dikontes bang Gimana guys ya Masalahnya yang bawa retri Si Joy Sedangkan si Joynya mati Mati guys ya Jadi Kalau dikontes juga ini Palingan kita Susah ya Semangnya 4 lawan 5 Polisinya ya Saranku sih Balik 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 Waduh Diwarin lagi Sikat Nah Dapet tempat Dapet tempat Gila bang Jago banget Mau penubang Nah ini Ini loh Sini loh Sini loh Bocil Bocil Kencingin lagi Mati dah Gajah Mantap sekali Gila bang Momennya dapetnya Keren banget bang Gila Pas banget Tadi musuhnya lagi ngumpul Ngumpul guys ya Gitu dia guys Momen petrify Dari seorang Poin gila bang Itu hoki atau skill Hoki atau skill guys Langsung kita Apa sih ini Clearkan lordnya Langsung Strike push Kemit guys ya Musuhnya lagi Rata sih Tapi Ini kalau N Kayaknya belum bisa guys Si Thomasnya Bentar lagi Mau hidup dia Waduh 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 Goynya ini Minyanya kekumpul guys Waduh Kalau gini kayaknya gak bisa ya Eh bisa gak ya Bisa gak ya Bisa gak ya Bantan 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 Kayaknya gak bisa Udah gak bisa guys Gak bisa guys Back dulu Back dulu Udah udah Kabur Cabut deh Cabut deh Wanwan Selamat Wanwan Wanwannya mati Di clamshot Ini apa ya Kayaknya di clamshot si Cangi Sabar dulu Sabar dulu Kita siapkan Siapkan item freeze Apa sih Namanya Winter Truncheon Supaya kita nanti Gonta-ganti item Kayak mode Kyrie itu guys ya Mode Kyrie gimana bang Mode Kyrie yang Gonta-ganti item itu guys Tapi aku Belum terlalu lancar sih ya Kadang aku malah lupa guys Udah aku Setting Biar bisa langsung Beli item freeze Tapi pas Giliran item immortal Aku pecah Malah kelupaan guys ya Kalau gak kelupaan Ya slow hand lah Tapi baru aja Semoga kita gak begitu lagi Sabar Sabar guys Kita coba buat momen Seperti tadi lagi guys ya Momen yang tadi itu Mantap sekali Ini masalah Turut musuhnya Udah Sisa lagi satu doang Sisa lagi satu doang Kalau misalnya mereka rata Ini kita tinggal end saja guys ya Ah Franku ya clicker Nah Gak ada yang mati Bang Incar madun ya bang Incar madun ya bang Oh Oh Mantap sekali Mantap sekali guys ya Ini kita incar skin Franku Legend Yang sangat bagus itu guys Franku sudah clicker Nah Udah mati Gile ya Eh tapi tamusnya gak bantai Bunuh Franku nya dulu Nah Sambo 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 apakah Sambo nya mati Nah Harusnya bisa sih Kalau end kayak gini ya Tantang Tapi ini masih ada tamus Yang lumayan tebal ini ya Wah pintar ya dia Gak hal yang minimanya guys ya Bunuh dulu Bunuh dulu Waduh ada ulti dia Ada ulti dia guys Bunuh guys Woy buset Darahnya gak habis-habis Woy Bikin immortal dia bisa gitu ya Yaudah Udahlah enak saja Enak Mantap sekali ya Gila bang Mantap bang Inti video ini apa bang Intinya guys ya Intinya Kalau kalian mau menang early Kalian harus fokus Cari level 2 duluan guys Karena Hukum alam itu Siapapun yang dapat level 2 duluan Dia yang menang guys Tapi kalau misalnya Lepet level 2 nya itu Kayak barengan Kayak tamus tadi itu Ya bisa aja sih kalian di kalahin Ya kalau bisa Kalian perhatikan juga hero power guys ya Biar kalian gak Asal maju guys Nanti kalau Kalian hero power ya Yang ada malah Mati kalian deh Tidak 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 Terima kasih.